Sejumlah warga desa Tegal Sari di Camatan Ambulu melakukan tahlilan dan doa bersama selama tujuh hari untuk warganya atas nama Indah Diyuah Yuni yang menjadi korban bencana alam di Palu Donggala, Sulawesi Tengah. Kepala desa Tegal Sari atas nama Musaher dan Camat Ambulu Sutarman juga ikut serta dalam acara tahlilan tersebut. Menurut pihak keluarga, selama empat hari memang kehilangan kontak dengan pihak korban. Dan ternyata di hari keempat ada kabar buruk dari tetangga korban yang berada di Palu. Bahwasannya Indah Diyuah Yuni sudah meninggal dunia setelah menyelamatkan kedua anaknya. Korban tak bisa tertolong karena saat itu tertimpa material bangunan hingga meninggal dunia. Begini ya, pada awalnya kita mau hubungi tetangganya, Indah itu sangat kesulitan. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu itu, kita telpon, coba telpon, ternyata sambung. Di sana di menceritakan bahwa si Indah itu sebelum meninggal itu, dia ngobrol sama kedua anaknya di dalam rumahnya. Begitu ada gempa, gempa ke dalam pertama itu si anaknya di atas ke atas. Karena tanah sudah menurunkan atas. Nah, disuruh lari sama tetangganya. Begitu walaupun Indah sudah tidak tertolong lagi, si ibunya ini betul-betul menyelamatkan kedua anaknya. Dia tidak memungkirkan, tidak memungkirkan diri sendiri. Pemerintah desa setempat beserta pihak kecamatan menyampaikan Bela Sungkawa atas meninggalnya korban. Pertama, kami pertama pemerintah desa, murah-murah tiga cita, beserta meninggalnya warga kami yang bernama Indah. Dan juga dengan musibah ini, warganya di bulan-bulan, tersusun. Pada malam hari ini, dengan masyarakat kita, daripada bersama ini, mendukkan kemudahan-mudahan Allah saudari Indah yang telah memusibah ini, mudah-mudahan segala dosanya akan diambuni oleh kawasan.